untuk melakukannya lukas 17 setiap 7 sampai 7 beginilah firman Tuhan siapa diantara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengumbalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari lada mari segera makan bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu sediakanlah makananku ikatlah bintangku dan layanilah aku sampai selesai aku akan makan dan minum dan sesudah ini engkau boleh makan dan minum adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya demikian juga lah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna kami hanya melakukan apa yang kami harus sudah semua katakan soal 10 dijawab 10 nilainya 0 dalam hal kita sebenarnya kalau pendidikan nilainya 10 ada soal 10 dijawab 10 nilainya 10 tapi pirmu Tuhan sudah diulamu dok masuk hasil bukan bukannya 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 bagaimana tidak dikerjakan sedikit pun tugas panggilannya justru jika semua kita lakukan kita hanya pantas mendapat predikat hamba yang tidak terguna bagaimana kita cari-cari alasan hanya setelah dari apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita hamba apakah kita gerana dinamakan dihadapan Allah dan bagaimana sama sekali tidak ada yang kita berjaga nah kesimpulan seorang hamba tidak melayani diri sendiri seorang hamba bekerja keras dan bukan pemalas tidak ada rasa ingin dihargai dan semuanya bila kita lakukan kita katakan hamba ini hamba yang tidak ketika penginjil yang sudah 40 tahun bertugas di Amerika yang ingin pulang ke Amerika lalu ketika waktu itu Presiden Amerika berturuh ke Amerika sehingga mereka pulang dengan kapal yang sama ke Amerika dan dia berharap banyak yang menyambut dia ketika pulang dari penginjilan 40 tahun namun apa yang terjadi yang disatu begitu banyak penyakutnya Presiden sendiri dia tercipa 40 tahun saya melayani satu orang pun tidak ada yang menyambut lalu datang suara Tuhan kepadanya anakku kau belum sampai di rumah bapak di rumah bapak kau mendapat berharga di dunia ini kita tidak mendapat berharga mari kita lakukan tugas-tugas pelayanan kita Tuhan akan memerkati kehidupan kita puji Tuhan terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati